Hello people with the spirit of learning, jadi pada kali ini kita akan belajar gimana sih caranya untuk berkonsultasi masalah belajar ketika kita belajar di build with angga itu pertama kita masuk dulu aja, lalu login menggunakan akun kalian, bisa menggunakan email address atau password atau bahkan klik bagian masuk dan daftar menggunakan akun google berhasil login kita akan diarahkan kepada halaman progres belajar, lalu kita bisa cari menu kelas saya di sebelah kiri atau di bagian atas ini ketik aja kelas underscore saya, lalu enter setelah itu kita bisa pilih salah satu kelas yang sedang kita pelajari sebagai contoh saya akan memilih kelas complete freelancer dengan mentor angga dan juga batris, disini kita klik aja lalu kita mulai belajar setelah itu kita akan berada di halaman belajar seperti ini dan di sebelah kiri di bagian persiapan kelas, itu kalau kita klik dia akan muncul menu forum diskusi itu bisa kita klik aja dan ini adalah tampilan depan dari forum di mana kita mempertanyakan sebuah masalah yang kita alami salah satu contohnya disini ada yang bertanya tips cari color palette oke ini ada pertanyaan dari juliasa, bagaimana cara efektif memilih color palette yang bisa digunakan untuk vector dan senade dengan tema lalu ada jawaban dari saya sendiri, angga riski setiawan seperti ini lalu ada jawaban dari mentornya juga oke nah disini teman-teman juga bisa ikut memberikan jawaban tinggal klik beri jawaban tulis semuanya, jawabannya lalu disubmit aja oke lalu gimana caranya kita menanya sebuah masalah disini kita bisa kembali kepada home lalu kita mulai bertanya nah judulnya misalnya cara install figma pada desktop seperti ini lalu kita berikan pertanyaan kita oke sebagai contoh pertanyaan saya seperti ini ya lalu apabila kita membutuhkan sebuah foto pendukung berupa screenshot ataupun hal lainnya itu bisa kita masukkan juga pada kolom pertanyaan baik, sebagai contoh saya memiliki salah satu screenshot ini tinggal kita ctrl c aja kita copy setelah itu kita paste pada box pertanyaan seperti ini oke dan ini akan di upload kepada servernya built-in tangga setelah itu bisa kita submit questions nah selanjutnya apabila kita scrolling down disini ada pertanyaan yang telah kita tanyakan sebelumnya itu bisa kita klik dan kita nantinya dapat menunggu jawaban yang diberikan oleh mentor ataupun student lain dan disini kita memiliki bug ya ini gak apa-apa nanti akan diperbaiki oleh pihak built-in tangga oke mungkin saya juga akan memberikan sebuah arahan gimana caranya apabila kita ingin bertanya terkait coding nah disini kita klik mulai bertanya misalnya error 500 pada API ya walaupun ini hanya contoh ya walaupun ini bukan materi dari kelas tersebut nah misalnya kenapa ketika saya coba konsum tapi produk tidak muncul dan error berikut adalah codingan saya nah disini bisa kita enter lalu kita pilih di bagian sini dia ada insert code snippet nah kita klik misalnya kita sedang belajar PHP kita pilih PHP aja seperti ini lalu setelah itu bisa kita copy misalnya kita copy seperti ini kita oke lalu dia akan muncul kodenya seperti ini apabila sudah sesuai dengan pertanyaan dan kendala kita kita bisa submit aja dan dia akan muncul disini oke ini adalah sebuah contoh bagaimana kita bertanya apabila ada materi yang kaitannya dengan coding oke mungkin seperti itu contoh untuk sekarang bagaimana caranya kita konsultasi belajar di forum yang telah disediakan oleh build ditangga untuk setiap kelas memiliki forum yang berbeda-beda sehingga kita bisa lebih fokus lagi dalam berdiskusi satu sama lain ya nanti misalnya kamu belajar di kelas yang lain itu forumnya beda bukan yang ini nanti tinggal ikutin arahan sebelumnya aja ya sama aja baik terima kasih dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax